Assalamualaikum, hai guys, jumpa kembali kali ini di channelnya Desiwan Yuk jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya Terima kasih loh ya yang sudah like, komen, dan juga subscribe Mudah-mudahan rezekinya selalu lancar Guys, jadi kita tuh mau dekorasi ya Dekorasi untuk acara The Desi Tem Dan seperti ini untuk lokasinya Jadi ini sebenarnya sih toko ya guys Jadi sebenarnya untuk tempatnya ini adalah toko kayak gitu Tapi terus kemudian barang-barangnya disisi-sisihkan untuk dekorasi Jadi nanti tuh untuk ruangannya memang tidak terlalu lebar Tapi gak apa-apa guys, karena kita kondisional ruangan ya Jadi kita bisa untuk mengkondisikan lah gitu Kalau kita rasa yakin bisa, ya berarti saya bilang bisa Kalau yakin tidak bisa, kita pasti ragu Oke, nah dan nanti untuk dekorasinya Itu nuansa balonnya putih kombinasi gold ya Goldnya ini kita pakai yang jenis krum Jadi yang mengkilap Kalau putihnya ini kita pakai yang doff ya Yang ngedoff kayak gitu guys Ini perminta dari tuan rumah untuk warna dekorasinya Atau warna balonnya itu nuansa gold dan juga putih Nah, terus kemudian kita meniup balon terlebih dahulu Jadi ini meniupnya balon Jangan lupa pakai alat peniup balon yang khusus ya guys Jangan sampai memakai peniup balon yang lainnya Karena kenapa? Takutnya nanti justru bakal menghambat karena gampang meletus gitu ya Oke guys, dan ini tim aku sedang merangkai Ini model dekorasinya itu model dekorasi balon muntir guys Sekali lagi, seperti biasa Kita menggunakan istilah-istilah atau nama-nama Yang sekiranya emang kita itu mudah menghafalnya gitu ya Jadi ini bukan nama sebenarnya Cie kayak apa aja Dan pengertian ini kita sendiri loh ya Versi kita yang menamai Teman-teman mungkin punya versi sendiri atau nama lain juga boleh gitu Oke suami aku itu sedang merangkai untuk selairnya Selair atau kainnya juga memakai selair putih dan juga gold ya Itu dipasang di tiang penyangga besi guys Jadi kita gak langsung nempel di dinding kayak gitu ya Sementara aku yang melembung nih balon Dan tim aku itu yang mengukur untuk balonnya Besar kecilnya balon gitu ya Oke nah dan juga nanti setelah itu merangkai Jadi memang kita punya apa ya istilahnya kayak Job dis sendiri-sendiri cieh Jadi kita punya ini sendiri-sendiri ya Pekerjaan sendiri-sendiri waktu dekorasi Tapi kalau misalnya udah selesai ya nanti boleh lah bantu Kan kita satu tim gitu kan Oke nah setelah selesai merangkai guys Kemudian untuk selairnya pun juga sudah mulai dinaikkan ya Samping kiri samping kanan kayak gitu Itu juga sudah mulai disamakan untuk tingginya Dan juga untuk rangkaian balonnya itu juga sudah selesai Hampir selesai ya Jadi kita memakai balon ini untuk samping kiri samping kanan dan juga atas seperti biasa Nanti bakal kita satukan kayak gitu ya Kemudian untuk daunnya juga jangan lupa dipasang Kalau sudah berdiri untuk selairnya dan juga penyangga tiangnya itu sudah berdiri Kita kasih daun Ada yang mungkin daunnya itu dipasang di bawah Dalam artian sebelum tiangnya itu dinaikkan dipasang dulu Biasanya sih kita juga kayak gitu ya Tapi kita kadang itu juga waktu ngedekor juga jenuh ya Memakai cara itu-itu aja Jadi kita bikin variasi Ini kita yaudahlah kita naikkan dulu Terus kemudian kita pasang untuk daunnya Daunnya ini kita pakai daun anggur ya guys Jadi ditata dari samping kiri dan juga samping kanan Jangan sampai ada celah-celah yang masih terlihat dan tidak tertutup oleh daun anggurnya Daun anggur kita memakai daun anggur warna hijau guys Biar kelihatan seger kayak gitu Karena daun anggur nanti juga bakal ada warna-warna yang lain ya Ada gold, ada pink, ada putih semuanya ada ya Ini suami aku sudah mempersiapkan untuk tali-talinya Seperti biasa kita memakai tali rafia atau rumpo Jepang ya Itu sangkanya juga sudah kita tata guys Sudah kita hias ya Juga pakai nuansa balon gold dan juga putih ya Terus kemudian ini tim aku lagi mencari untuk balon air Balon air ini adalah air yang dimasukkan ke balon Ini fungsinya untuk pemberat balon ya Jadi ketika kita merangkai balon atau membuat balon tiang Itu untuk pemberatnya kita memakai itu Karena kita tidak memakai penyangga di tengah-tengah balonnya gitu ya Untuk balon tiangnya Karena kenapa? Biar balonnya bisa jadi hamili tuan rumah Kalau kita pakai penyangga itu yang pertama kita mudah lagi Yang kedua itu nanti penyangganya Kalau misalnya kita ambil lagi Kasian dong berarti kan balonnya harus Ini harus kebongkar kan gitu Sedangkan kita itu pengennya balonnya itu tetap terpasang Biar kenapa? Biar tuan rumah itu ada kenang-kenangan Habis acara gitu kan Jadi bisa buat hiasan Oke lanjut kita bikin untuk balon duyul Kenapa kita namakan balon duyul? Karena balonnya itu kecil guys Pendek Cuma tiga lapisan atau tiga tingkatan aja Yang paling bawah itu warna gold semua Yang kedua itu warna gold dan juga putih Yang ketiga juga warna gold semua ya Sekali lagi nama-nama untuk dekorasinya kita Kita bikin sendiri Kita tidak memakai nama asli ya Biar kenapa? Biar kita mudah mengingatnya Seperti itu Oke Terus kemudian sudah jadi untuk balon kecil atau balon duyulnya Habis itu lanjut kita bikin untuk balon panjangnya guys Balon panjang disini kita memakai warna hijau Biar ada samaan dikit gitu ya Sama warna daun anggurnya tadi gitu kan Jadi tidak semuanya melulu gold dan juga putih Kayak gitu itu kan daun anggurnya hijau Jadi balon panjangnya tadi kita kasih warna hijau Itu nanti ditaruh di atasnya balon duyul Nah seperti itu ya guys Oke Kita juga sudah mulai merangkai untuk balonnya Diaplikasikan untuk dipadupadankan dengan selayirnya Jadi seperti ini guys Balon samping kiri samping kanan Atau balon tiang kiri dan juga tiang kanan Kemudian disatukan dengan balon yang bagian atas ya Seperti ini Nah teman-teman ada juga ya pendekor lainnya Yang memakai cara semuanya dirangkai dulu pojan gitu Kemudian terus diaplikasikan ke selayirnya Kalau kita enggak Kalau kita memakai cara Tiga bagian gitu Samping kiri, samping kanan dan juga atas Kemudian disatukan ya Dan untuk temanya Dikasih tambahan karakter kuda poni guys Sesuai permintaan Itu tadi ya guys Jangan lupa bersyukur dan bahagia Semoga bermanfaat Terima kasih like, komen dan juga subscribe ya Wassalamualaikum Bye bye